Tangis histeris, sang anak melihat dua jenazah orang tuanya yang meninggal akibat hangus terbakar. Kedua orang tuanya memiliki kebutuhan khusus, sang ayah merupakan tuna netra, sementara sang ibu lumpuh. Keduanya adalah korban kebakaran rumah kos di Jalan Tunjung Sari Denpasar, Bali pada Selasa Siang. Jenazah kemudian diotopsi di ruang instalasi forensik rumah sakit Sang Lah Denpasar. Sebelumnya saksi melihat api berasal dari rumah Bedeng, kemudian menyambar seluruh bangunan semi permanen ini. Empat unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas BPBD Denpasar dikerahkan untuk padamkan api. Aparat Foresta Denpasar masih periksa sejumlah saksi dan menunggu hasil investigasi lapor untuk mengetahui penyebab kebakaran.